Saya lihat ada beberapa yang tidur disini ya, tolong bangun dulu, halo yang tidur, kasih bangun aja ibu, kasihan dia sudah tidur lama sekali, yang tidur bangun ini jam kotba, jangan tidur di gereja, memang gerejanya terlalu nyaman sih, jadi akhirnya orang tidur di gereja, duduk baik-baik dengar kotba, ya luruskan barisan, ya sudah anggap aja undangan terakhir deh daripada saya berdosa, Jemaat yang tukang tidur, anda tidak hormat firman Allah, anda sangat anggap enteng firman Allah, kami ini juru bicara Tuhan, dengar kotba, buka mata, jangan tidur, nanti anda celaka, amin, jangan pikir saya jauh-jauh dari kupang sana jadi, saya melakukan pembiaran itu tidak akan, tadi di ibadah satu itu saya karena baru awal jadi saya lupa, fokus ke jam, sekarang jangan coba-coba, jadi masih ada yang tidur lagi, ayo maju kita foto bersama dulu, gak kenang-kenangan aja biar pulang kupang, saya bilang ini loh, jemaat-jemaat yang suka sekali tidur di gereja, sorry saya harus ngomong nih Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mengucap syukur, terima kasih banyak buat Bapak Gembala, Bapak Lukas, dan Ibu Susan, yang begitu luar biasa menerima kami sebagai kawan, sekerja di ladang Allah untuk saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mendorong untuk kita sama-sama maju, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, amin nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah ibadah raya keempat, dan karena kemurahan Allah, saya bisa berhutbah dalam empat kali, ibadah raya di GBI, Gosen Blessing, Surabaya ibadah satu, saya bicara tentang roh kudus dan orang percaya, ibadah dua, saya bicara tentang roh kudus dan doa orang percaya, dan ibadah tiga, tadi saya bicara tentang Tuhan bekerja memulihkan dengan caranya yang unik dan ibadah keempat ini, saya juga mengkotmakan bagian yang lain lagi, yang terambil dari Incil Matius pasal 28, mari kita perhatikan ayat 16 sampai ayat 20, Bapak Ibu kita baca berbalas-balasan ya, ayat 20 kita jumpa di sana, alias baca sama-sama, haleluya ayat 16 saya dan ke sebelas murid itu, berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka 17 jemaat, 2, 3 ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu 18 saya, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi 19 karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus 20 sama-sama, 2, 3 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dari pembacaan Matius 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20 ini saya akan berbicara tentang gereja yang memberitakan Injil sekali lagi tema kita adalah gereja yang memberitakan Injil Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus kalau kita lihat ayatnya yang ke-20 dari Matius pasal 28 ini Tuhan Yesus bilang ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dari segala sesuatu itu salah satunya yang berkaitan dengan teks ini adalah keharusan untuk memberitakan Injil ternyata pemberitaan Injil tidak dimonopoli oleh para rasul saja atau kaum rohaniwan saja tapi semua jemaat Tuhan semua orang Kristen yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat wajib melakukan pelayanan pemberitaan Injil atau memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga caranya macam-macam sebab talenta yang dikaruniakan kepada kita pun macam-macam jemaat Tuhan ada melalui pemberitaan seperti ini ada melalui talentanya dalam bermusik dan bernyanyi karena sejumlah penyanyi menciptakan lagu itu justru terambil dari Alkitab maka puji-pujian seperti itu ibarat kotba berirama banyak orang di lawa Tuhan banyak orang terima Yesus ketika mendengarkan kotba-kotba berirama melalui puji-pujian yang oleh pertolongan roh kudus para pencipta lagu mereka baca Alkitab atau bersaat teduh lalu Tuhan taruh ide hikmat kemampuan kata-kata dari Tuhan lalu mereka ciptakan lagu-lagu yang hari-hari ini kita nyanyikan dimana-mana termaksud di GBI Goshen Blazing ini jadi saudara-saudara tidak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil sebab saya yakin semua orang Kristen pasti punya talenta tapi beda-beda ada yang dapat satu ada yang dapat dua ada yang dapat tiga ada yang dapat empat ada yang dapat lima terserah pokoknya yang Tuhan mau waktu dia kembali yang lima sudah dilipat gandakan jadi sepuluh yang empat sudah jadi delapan yang tiga sudah jadi enam yang dua sudah jadi empat jangan ada diantara orang percaya yang menguburkan talenta jangan ada diantara mereka yang mengaku saya orang Kristen tapi saya mau kubur talenta saya saudara-saudara tahu konsekuensinya Tuhan tidak main-main dengan mereka yang tidak bikin apa-apa karena ini adalah keharusan maka bagi mereka yang tidak melakukannya jelas mendapatkan teguran keras makanya dalam perempamaan talenta itu hamba yang dapat satu talenta dan tidak mau buat apa-apa komentarnya banyak tapi kerjanya sedikit saudara-saudara kalau baca dalam Matius 25 waktu Tuhannya pulang yang lima sudah bawa Tuhan sudah jadi sepuluh yang dua bilang Tuhan sudah jadi empat Tuhan memuji dengan pujian yang sama baik sekali perbuatanmu tidak ada pujian bilang banyak sekali hasilmu tidak ada mau talenta banyak talenta sedikit asal setia pujiannya sama baik sekali perbuatanmu tidak ada ayat bilang banyak sekali hasilmu tidak ada tapi yang satu ini dia protes begitu luar biasa dan berujung Tuhan akhirnya menghukum dia makanya di dalam Matius 25 ayatnya yang ke-26 firman Allah berkata demikian maka jawab Tuhan yaitu hai kamu hamba yang jahat dan malas jadi mereka yang tidak mau melayani itu disebut hamba yang jahat dan malas malas itu jahat saudara-saudara ya jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam tidak cukup Tuhan mengecam dengan berkata hamba yang jahat dan malas tapi di ayatnya yang ke-30 jemaat dengan tegas di dalam Matius 25 ini dikatakan dan campakanlah hamba yang tidak berguna itu jahat malas tidak ada guna orang begini pasti Kristen palsu bukan Kristen asli ini yang saya singgung dalam ibadah raya satu atau dua tadi satu saya bilang di tengah gandum-gandum ada lalang ada ranting berbuah ada ranting tidak berbuah ada domba ada kambing nah ini contoh kambing tidak buat apa-apa saudara-saudara memberitakan injil adalah kewajiban semua kita pasti punya talenta apa itu definisi talenta Bapak Ibu definisi talenta itu secara lengkap begini talenta adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita harus kita pakai kembali untuk kemuliaan nama Tuhan ulang segala sesuatu tenaga kekuatan nafas kehidupan waktu pengaruh harta pangkat kedudukan kemampuan berkotbah kemampuan bernyanyi kemampuan bermusik pelayanan sebagai asyar atau apapun itu talenta karena Alkitab bilang apa waktu Ayub diproses Allah Ayub bilang aku datang dengan telanjang aku kembali dengan telanjang artinya apa aku lahir tidak bawa apa-apa gelak aku meninggal tidak bawa apa-apa 1 Timotius 6 ayat 7 menjadi satu referensi yang kuat seputaran itu sama-sama baca 1 Timotius 6 ayat 7 1 2 3 sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar kita punya aset di dunia ini selagi menumpang di planet ini berapa banyak 50 M 100 M 1 Triliun 2 Triliun kita meninggal tidak akan bawa apa-apa datang dengan telanjang kembali dengan telanjang lahir tidak bawa apa-apa mati tidak bawa apa-apa kalau kita punya apa-apa itu titipan maka pakailah titipan itu sebaik-baik mungkin bagi kemuliaan namanya jadi tidak ada alasan orang bilang saya tidak punya talenta tenagamu itu talenta waktumu itu talenta ide-idemu itu talenta jadi tidak ada orang Kristen yang bilang saya tidak tahu mau melayani apa Rick Warren dalam bukunya itu hidup yang digerakkan oleh tujuan dia pernah tanya seorang ibu bisa pelayanan apa bu ibu itu bilang nyanyi miring maksudnya suaranya miring nyanyi suara miring doa syafaat baru mulai sudah tidur kadang-kadang pelayanan ini itu ini itu tidak bisa tapi saya bisa masak pak katanya ternyata memasak itu penting dalam pelayanan kadang-kadang ada gereja tertentu kayak di tempat kami misalnya di kupang itu setiap kali habis ibadah semua pelayan harus makan dan itu kita masak sendiri siapkan budgetnya siapkan orang-orang terbaik yang pintar masak apa adanya semua pelayan beserta gembala kita makan rame-rame ibadah satu ibadah dua ibadah tiga itu harus orang yang jago masak dan itu bakat itu talenta saya kalau KKR ke desa-desa kadang-kadang Tuhan menolong memberkati lalu kami membantu hamba-mba Tuhan di desa saya tidak mau bikin repot hamba-mba Tuhan di desa saya bawa makanan sendiri saya bawa daging sendiri ikan sendiri sayur sendiri beras sendiri alat-alat masak sendiri dan juga tukang masaknya sendiri dan banyak diantara mereka tukang masak bukan hanya ibu-ibu ada bapak-bapak yang jago banget racik bumbu wow itu luar biasa kita pelayanan ke desa kita mau menabur kita tidak mau bikin susah orang di desa tapi kalau mereka siap ya kita makan juga karena prinsipnya kan saudara tahu orang memberi kalau kita tolak bahaya kita berkata lebih diberkati memberi daripada menerima jadi kalau orang memberi itu kita terima dia diberkati kita tolak dia tidak diberkati jadi kita harus terima dengan catatan kita juga tahu diri ada waktu dimana kita memberi jadi tidak ada alasan berkata oh saya tidak tahu mau pelayanan apa tidak mungkin makanya kalau ada orang ditanyain singar bisa tidak bisa doa safat bisa tidak bisa terima tamu bisa tidak bisa kau apa ya jalan kolete bisa tidak bisa siapin mimbar buat pembicara bersih-bersih kayak semprot semprot itu bisa tidak bisa semua kau tidak bisa mari kau maju ke depan jemaat semua tumpang tangan dalam nama Yesus cabu nafasnya sekarang karena hidup tidak ada guna di gereja hanya bikin penuh sesak gereja tidak ada guna apa-apa jahat malas tidak berguna campakan dia ke lautan api itu kan ayat bilang begitu jadi jadi ternyata bapak ibu jemaat kita harus melayani amin ada satu kota Tuhan suruh kota itu seluruh penduduknya dikutuk kenapa seluruh penduduk di kota itu tidak mau melayani Allah tidak mau membantu Tuhan namanya kota meros tunjukkan hakim-hakim 5 ayat 23 satu kota disuruh Tuhan bilang kutuk habis-habisan perhatikan bapak ibu ya kutukilah kota meros firman malaikat Tuhan kutukilah habis-habisan penduduknya kenapa kok Tuhan begitu murka dan suruh satu kota dikutuk habis-habisan karena bapak ibu dengar karena mereka tidak datang membantu Tuhan membantu Tuhan sebagai pahlawan sekarang lihat disini berarti keharusan melayani Tuhan atau ada orang yang sudah mengiyakan pelayanan terima pelayanan tapi lalai dalam melakukan tugas tersebut ini pun terkutuk mau lihat ayatnya Yeremia 48 ayat 10 Yeremia 48 ayat 10 dikatakan demikian terkutuk 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 yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai jadi jangan modal semangat semua pembicara pembicara Tuhan di Gosien misalnya ini anggap ibadat keempat hotbar spesial buat kita semua tolong kalau sudah komitmen melayani melayani jangan bikin aneh-aneh saya sekolah teologi saya komitmen setia sampai mati sebagai pendeta di tengah-tengah pelayanan sebagai pendeta karena permainan media sosial orang mulai tahu saya maka ada orang-orang politik dari partai politik tertentu datang menggoda saya untuk mencalonkan diri jadi anggota dewan saya tolak saya sampai mati melatok pendeta kalau ada jemaat Tuhan yang punya talenta di dunia politik saya dukung saya doakan saya arahkan tapi jangan pendetanya yang tinggalkan komitmen kan ditabiskan oleh BPD atau sinode itu untuk jadi pendeta tidak ada sinode tabiskan kalau jadi pendeta sekarang tapi berubah pikiran boleh tidak ada itu pendeta saya pendeta saya tidak mau tergoda dengan hal itu pemberitaan injil harus dilakukan sebaik baik mungkin entah melalui media sosial mau melalui youtube facebook tiktok instagram atau apapun pakai sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan dan GBI Gosen ini punya media sosial yang luar biasa juga yang layak didukung oleh jemaat amin anda punya facebook kalau ada live kayak begini sebarkan kemana mana itu cara kita memberitakan injil masa talenta sudah tidak ada alasan tidak ada talenta jari tidak punya hanya tunggal tekan share jangan terlalu banyak alasan Tuhan mau kita semua melayani amin Tuhan bilang pergi jadikan semua bangsa muridku mulai dari Yerusalem Judea Samaria sampai ke ujung ujung bumi jemaat jemaat mula-mula ketika mereka dilawat oleh Allah dengan mujizat pekerjaan roh kudus luar biasa mereka nyaman banget di Yerusalem dan lupa perintah itu maka Tuhan pakai tangan yang kuat memaksa mereka dengan penganiayaan baru mereka ingat oh Tuhan bilang jangan di Yerusalem saja lanjut Judea Samaria sampai ke ujung bumi apa perlu Tuhan memaksa kita dengan tangan yang kuat kita tidak bisa hanya ada di zona nyaman hanya di gereja terus gereja itu harus mantap ke dalam dan juga mantap ke luar amin jemaat makanya buka cabang sebanyak-banyaknya di kota Surabaya ini atas nama GBI Ghost and Blessing harus dan harus siap orang-orang yang luar biasa yang memberi dirinya untuk mendukung pelebaran pekerjaan Tuhan saudara mau lihat data dimana akhirnya Tuhan izinkan penganiayaan baru jemaat pada menyebar berdiaspora memberitakan injil kisah para rasul pasal 8 mulai ayat pertama jemaat baca ayat pertamanya 1 2 3 garis garis bawahi kalimat pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terjadi di jemaat di Yerusalem setelah terjadi penganiayaan yang hebat baru mereka semua kecuali rasul-rasul ngapain tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria kenapa harus pakai penganiayaan ya kenapa harus tunggu corona atau badai-badai lainnya mau ada badai tidak ada badai semangat kita roh kita tidak boleh padam Alkitab berkata jangan padamkan rohmu itu berkaitan dengan semangat menginjil yang mulai menurun makanya perlu memberitakan injil ayat 2 orang-orang saleh menguburkan mayat Stephanus serta meratapinya dengan sangat ayatnya yang ketiga jemaat terkasih ayatnya yang keempat saya baca buat saudara mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan injil itu siapa jemaat kenapa mereka tersebar karena dipaksa melalui penganiayaan tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi kebetulan bahkan saya yakin penganiayaan di Yerusalem pada waktu itu terjadi karena ada Tuhan dibalik itu karena jemaat terlalu nyaman dalam sona nyaman mereka oh mujisat kepenuhan roh kudus gak usah keluar lagi kita di Yerusalem saja tidak bisa amanat agung itu Yerusalem Judea Samaria ujung-ujung bumi jangan nyaman disitu aja tidak bisa makanya sebenarnya semua gereja harus menginjil tapi faktanya hari-hari ini banyak gereja tidak menginjil maka topik seperti ini harus diperdengarkan lagi bahkan Bapak Ibu lihat silahkan cari di internet di Google berapa banyak gereja di Amerika di Eropa di Australia terlah berhalifungsi gereja telah jadi bioskop gereja telah jadi pasar bahkan ada gereja jadi masjid kenapa karena gereja tidur tidak ada lagi api roh pentakosta itu api penginjilan itu tidak ada untuk apa roh kudus dicurahkan untuk orang jadi saksi amen kisah para rasul 1 ayat 8 itu Tuhan bilang buat apa kau tunggu di Yerusalem mari kita baca 1 2 3 tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku dimana di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi roh kudus dicurahkan bukan kita fokus kepada hal yang lain itu bukan yang paling utama yang paling utama beritakan injil amen Bapak Ibu jamaat makanya saya diundang kemana saja saya akan ingatkan supaya jamaat kita sama-sama bangkit memberitakan injil terjadi multiplikasi pertama setelah hari Pentecostal dimulai dari kotba Petrus 3.000 orang bertobat tapi setelah itu bukan hanya Petrus jamaat-jamaat yang tersebar tadi itu melalui penginjilan mereka itulah terjadi pelipat gandaan multiplikasi multiplikasi luar biasa jelaslah bahwa penginjilan adalah tugas semua orang percaya bukan hanya pendeta gembala pengerja bukan semua jamaat harus melayani amen kekasih Allah nah berkaitan dengan keharusan gereja memberitakan injil ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan seturut teks kita dari sudut pandang kita atau bagian kita sebagai gereja hal yang pertama di ayat 16 dari matius 28 itu dikatakan bahwa matius 28 ayat 16 dan ke sebelas murid itu berangkat ke galilea ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka pelajaran pertama atau hal penting berkaitan dengan apa yang harus dimiliki oleh jamaat yang memberitakan injil atau gereja yang memberitakan injil adalah ketaatan ayat ini mengatakan mereka berangkat ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka berarti Yesus mau mereka taat versi kisah para rasul Tuhan bilang tunggu di Yerusalem mereka benar-benar tunggu di Yerusalem saya tidak bisa bayangkan seorang penginjil tapi tidak taat seorang mau menginjil tapi tidak mentah hati baik Tuhan maupun pemimpinnya wah ini tidak memungkinkan saya di sinode kami itu ada lagi BPD jadi saya kalau mau buat apa-apa ada hal yang sulit saya konsultasi sama pemimpin pemimpin saya bukan mentang-mentang saya sudah hotbag ke sana kemari jadi ah saya tidak butuh lagi pemimpin tidak bisa bagaimana kita bisa mentah hati Tuhan yang tidak kelihatan kalau kita tidak mentah hati pemimpin kita yang kelihatan banyak penginjil gagal bahkan banyak pekerjaan pemberitaan injil menjadi kacau balau karena orang tidak mau diatur orang tidak mau taat kepada Tuhan dan Bapak Ibu tahu itu sebenarnya sifat setan sifat setan itu salah satunya sombong orang sombong itu mirip itu mirip kayak setan saya tunjukkan makanya ada ayat Paulus bilang jangan memberi kepercayaan kepada mereka yang baru bertobat makanya mantap ya disini rekrutmen untuk pelayan ini itu ada syarat-syaratnya mengikuti aturan main itu tepat tidak mungkin anda mau jadi pelayan tapi tidak taat aturan tidak mau diarahkan 1 Timotius pasal 3 ayat 6 Paulus bilang begini kepada Timotius dalam urusan memilih pelayan Paulus bilang begini janganlah ia seorang yang baru bertobat harus dicek pertobatannya dengan jelas dicek ketaatannya dengan jelas jangan baru bertobat 2 bulan langsung WL itu susah atau langsung main musik tidak bisa harus di uji dulu makanya aturan dalam gereja itu bagus harus ada janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis maksud ayat ini adalah iblis itu dihukum gara-gara kesombongan apa manifestasi kesombongan orang sombong itu tidak mau diatur istri sombong itu tidak mau diatur oleh suami jemaat sombong itu tidak mau diatur oleh Tuhan melalui hamba Allah dia tidak mau dia mau atur diri sendiri kenapa anak bungsu dalam lukas 15 itu dia tinggalkan rumah bapanya di rumah bapanya banyak aturan anak itu tidak mau diatur dia pergi jauh berfoya-foya ujung-ujungnya apa bencana kelaparan sampai mau makan saja susah anak orang gedongan menjadi melarat akibat apa tidak taat tidak mau diatur akhirnya melarat untung dia mau pulang jadi tidak bisa tidak saudara-saudara mau melayani Tuhan mau jadi alat dalam tangan Tuhan harus taat tidak taat itu sombong dan sombong adalah gaya hidup setan bapak ibu tahu siapa setan itu tahu sejarah setan tidak ada jemaat saya kan melayani tanya jawab di radio pendeta Tuhan katanya ciptakan semua baik kenapa setan ada itu pertanyaan bagus itu kritis banget katanya semua baik kenapa ada setan iya Tuhan itu cipta semua baik tahu tidak sejarah setan dalam sekolah teologi ada satu mata kuliah namanya satanologi ilmu tentang setan atau angeliologi ilmu tentang malekat setan itu mantan malekat ulang setan itu mantan malekat malekat yang kehilangan kesucian tapi tidak kehilangan kuasa itu namanya setan dari kata ibrani hasatan pemberontak suka melawan dari kata yunani dia bolos pendakwa penuduh makanya muncul kata iblis itu mengadak kepada pribadi yang sama satu ayat atau dua ayat yang menunjuk kepada peristiwa jatuhnya malekat itu dan kemudian menjadi setan 2 Petrus 2 ayat 4 2 Petrus dikatakan begini sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malekat malekat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman ayat yang senada dengan ini Judas pasal 1 ayat 6 Judas itu cuma satu pasal ayat 6 nya bicara persis seperti ini perhatikan Judas 1 ayat 6 dan bahwa ia menahan malekat malekat yang apa tidak taat pada batas batas kekuasaan mereka tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar itu setan siapa setan setan mantan malekat jadi sebelum kejatuhan manusia itu ada kejatuhan malekat tapi tidak dicatat dalam kitab kejadian nanti kalau kita belajar dalam data data perjanjian baru seperti dua ayat itu baru kita tahu oh semua diciptakan baik tapi karena setannya jatuh lalu dia pakai ular dalam kejadian tiga karena dia tidak mau masuk neraka sendiri dia mau ajak manusia masuk neraka tapi puji Tuhan untuk kejatuhan manusia ada penebus untuk kejatuhan malekat tidak ada penebus manusia lebih berharga di mata Tuhan daripada malekat beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan maka anda dan saya harus bersyukur sebagai manusia tolong tolong jadi orang yang taat taat kepada pemimpin kalau anak-anak muda ada disini tolong taat kepada orang tua saya tidak tahu anak-anak muda atau anda yang masih tinggal dengan orang tua anda belum menikah sebesar apa ketaatanmu kepada orang tua saya tidak percaya engkau mengatakan engkau mengasihi Allah engkau hormat Allah tapi engkau tidak dengar arahan orang Tuhan Alkitab bilang taat orang tua umur panjang pernah baca Efesius pasal 6 mulai ayat 1 dan seterusnya ayat 1 mengatakan begini hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian ingat dalam Tuhan kalau orang tua suruh sesuatu yang di luar Tuhan tidak usah taat tidak usah taat yang ditekankan sini dalam Tuhan karena ada orang tua dulu orang tua saya kita satu keluarga belum bertobat saya didorong-dorong main judi bahkan saya pernah didorong mencuri karena sangking miskinnya kami dan saya taat ketaatan demikian kalau belajar ayat ini jelas tidak boleh dituruti dalam Tuhan tapi kalau orang tua arahkan kita baik-baik ayo ke gereja ya ayo putus sama orang yang beda agama itu kau harus ikut orang tua mu benar tolong jangan malas engkau harus taat kalau kau taat anak-anak muda panjang umur mu di bumi dan engkau berbahagia ini kayak salah satu kunci berkat yang Allah siapkan bagi kita ayatnya yang kedua dari Efesus 6 hormatilah ayamu dan ibumu ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini janji apa ayat 3 supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi banyak orang orang tuanya sudah mati meninggal jenasa orang tuanya dipeti jenasa baru dia nangis sejadi-jadinya dia jago eting padahal yang bikin orang tua cepat mati selain memang udah waktunya mati ya tapi anaknya ini bikin makan hati lalu dia menangis di samping peti jenasa aduh Tuhan kenapa mama saya aja Tuhan bilang tenang setelah ini kamu kamu sosok acting habis ini lu teman saya saking jahatnya orang tuanya sampai gantung diri tidak tahan lihat kejahatan anaknya maki orang tua mau pukul orang tua kalau zaman Musa anak kayak begini harus dibunuh mati keluaran pasal 21 ayat 15 semoga tidak salah salah pendeta juga manusia ya oh tidak salah maksud saya betul siapa yang memukul ayahnya atau ibunya pastilah ia dihukum mati jangan main-main sama orang tua saya ngomong beritakan injil bukan hanya taat firman taat doa banyak orang hebat doa di rumah tidak jadi teladan bahaya mau jadi berkat apa Yerusalem kita ya rumah kita duluan amen ayat 17 dari keluaran 21 siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya ia pasti dihukum mati jadi itu tidak main-main bapak ibu terkasih satu ayat lagi semoga juga tidak salah ini anak diomongin tidak mau dengar itu konsekuensinya disuruh bawa keluar lalu satu kampung lempar dia dengan batu sampai mati jadi urusan hormat orang tua tahat orang tua tidak main-main ulangan 21 mulai ayat 18 semoga tidak salah 18 dulu ah iya betul puji Tuhan apabila seorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya dan walaupun mereka menghajar dia tidak juga ia mendengarkan mereka ini anak model apa ini ayat 19 maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya 20 dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya anak kami ini degil dan membangkang ia tidak mau mendengarkan perkataan kami ia seorang pelahap dan peminum maka apa aturannya mengerikan 21 baca sama-sama 23 maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut bapak ibu tidak main-main jadi saya senang kalau satu gereja orang mudanya luar biasa tapi sebagai hamba Tuhan pas saya diizinkan Allah disini saya mau sampaikan ini supaya kita menjadi orang yang taat kalau tidak kita tidak bisa jadi berkat dengan ketaatan kita walaupun kita tidak jago kotbah tapi kehidupan kita ketaatan kita berbicara lebih kuat dari kata-kata kita amin jago kotbah tapi tidak taat ngapain hafal ayat tapi tidak taat ngapain jago nyanyi tapi tidak taat ngapain percuma amin kekasih Allah hal yang pertama sebagai penginjil hamba Tuhan pelayan Tuhan apapun talenta kita harga mati taat yang kedua perhatikan ayat 17 dari Matthew 28 tersebut saya lihat ada beberapa yang tidur disini tolong bangun dulu halo yang tidur kasih bangun aja kasihani dia sudah tidur lama sekali bangun aja yang tidur bangun kita masih kotbah bangun aja bangun ini jam yang tidur bangun ini jam kotbah jangan tidur di gereja memang gerejanya terlalu nyaman sih jadi akhirnya orang tidur di gereja duduk baik-baik dengar kotbah ya luruskan barisan sudah anggap aja undangan terakhir deh daripada saya berdosa eh kan Alkitab bilang kalau tahu salah tegur tidak nanti saya dituntut saudara tahu ayatnya tunjukkan dulu YSKL 33 ini yang paling saya takut selama saya hidup melayani jadi masih ada yang tidur lagi ayo maju kita foto bersama dulu gak kenang-kenangan aja biar pulang kupang saya bilang ini loh jemaat-jemaat gosen yang suka sekali tidur di gereja mau datang ke gereja kok tidur bagaimana baru jam berapa ini baru setengah enam setengah tujuh tidur itu jam sembilan tadi saya minta YSKL 33 ayat tujuh saya sudah dengan penuh ketegasan ada yang penuh kelelapan haleluya dia pikir ini ayam lelapan ya perhatikan YSKL 33 ayat tujuh dan engkau anak manusia aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel kalau saya sekarang menjadi penjaga bagi gereja Tuhan pas ada di gosen anggap aja untuk hari ini menjadi penjaga di gosen bila mana engkau mendengar suatu firman daripada ku peringatkanlah mereka demi namaku ayat delapan kalau aku berfirman kepada orang jahat hai orang jahat engkau pasti mati dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu jemaat yang tukang tidur anda tidak hormat firman Allah anda sangat anggap enteng firman Allah kami ini juru bicara Tuhan dengar kotba buka mata jangan tidur nanti anda celaka amin kalau saudara mau dengar syukur tidak dengar kau mati saya lolos perhatikan sembilan serius sembilan mari sama-sama baca dua tiga tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya tetapi ia tidak mau bertobat ia akan mati dalam kesalahannya tetapi engkau apa dalam mengelamatkan nyawamu masih mau lanjut tidur jangan orang ibadah kok jangan pikir saya jauh-jauh dari kupang sana jadi saya melakukan pembiaran itu tidak akan tadi di ibadah satu terus saya karena baru awal saya lupa fokus ke jam sekarang jangan coba-coba orang khutbah kok tidur gimana sih tidak hormat firman emang kalau gubernur jawa timur ngomong di depan sini anda tidur pol pp banting kau amin untung Tuhan tidak main kasar kayak pol pp dia utus maleka dia tampar inalilahi wa inalilahi apa rojeun sorry saya harus ngomong nih anggap remeh sekali saya yang bicara model begini saja saudara tidur apalagi yang lebih slow ke dalam tangannya aku serahkan nyawanya jangan tidur dong saya tinggalkan jemaat istri anak datang khutbah bukan lihat saudara tidur amin sorry saya harus ngomong kerasin pendeta khutbah kok tidur saya pernah kebangunkan orang di Malaysia saya khutbah selama ada pendeta tamu dia tidak ada yang pernah bangunkan dia saya bangunkan dia dan memang kayaknya mereka tidak mengundang saya lagi gak apa-apa deh yang penting lolos saya ini paling pendeta cari aman cari aman sama Tuhan Allah mungkin ya sudah lah saya sudah dimana ini kan bicara tentang poin ketatan amin minimal taat mendengar kan lihat tuh Tuhan Yesus pergi ke rumah Martha dan Maria Martha sibuk melayani lalu Martha bilang Tuhan Maria gak bantu saya eh Maria kau terlalu khawatir dan menyibukkan diri dengan banyak hal eh Martha kau terlalu khawatir dan menyibukkan diri dengan banyak hal Maria telah memilih pilihan terbaik duduk di kaki Tuhan dan dengar firman Allah Martha yang sibuk aja Tuhan bilang kau terlalu khawatir apalagi yang tidur apa yang tidur ini sama Martha juga bukan ya nah kekasih sorry saya harus ngomong saya mengasihi saudara teguran nyata-nyata lebih baik dari apa iyo daripada selesai khutbah baru saya bilang aduh pak tadi ada yang tidur ya sekalian aja ada di mimbar hantam kasih bangun son sistem bagus haleluya makanya banyak anak sekolah minggu itu kalau ditanyai guru anak-anak di gereja itu kita ribut atau diam diam kenapa diam karena banyak yang tidur kalau ribut ntar pada bangun anak-anak aja tahu banyak yang tidur makanya harus tidur tidak bisa begitu ya tolong ya gereja ini kita lagi ngomong penginjilan kita lagi bicara semangat jangan padamkan roh ini jangan kan roh sumbunya udah putus tidak ada apinya kedua kita harus punya iman yang kuat ayat 17 dikatakan begini dari matius 28 itu ketika melihat dia mereka menyembahnya tetapi beberapa orang ragu-ragu wah tidak bisa nih pelayan Tuhan imannya bimbang-bimbang kayak begini harus iman jelas Yesus Tuhan karena melihat beberapa orang ragu-ragu maka ayat 18 muncullah perkataan Yesus ini Yesus mendekati mereka dan berkata hey kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi beri tepu tangan bagi dia kita harus penuh keyakinan bahwa Yesus itu Tuhan Yesus itu Allah yang menjadi manusia bukan manusia jadi Allah Kristen tidak pernah angkat manusia jadi Tuhan dia Tuhan jadi manusia dan angkat kita dari lumpur dosa semua itu Tuhan yang mengatakan oh Paulus yang angkat Yesus jadi Tuhan kebalik Yesus Tuhan angkat Paulus dari sampah menjadi hamba Allah kebalik harus punya keyakinan iman itu amin Yesus itu bukan Tuhannya gereja dia Tuhan semua orang dari mana kita tahu kisah pada Rasul 10 ayat 36 sama-sama baca 1 2 3 itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel yaitu firman yang apa memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari siapa semua orang maka waktu Yesus kembali ke dua kali yang dikumpulkan itu bukan gereja yang dikumpulkan itu semua bangsa Matius 25 ayat 31 32 31 jemaat baca 1 2 3 3 2 sama-sama 2 3 lalu semua bangsa akan dikumpulkan dihadapannya dan ia akan memisahkan mereka yang seorang daripada seorang sama seperti apa Gembala memisahkan domba dari kambing Alkitab berkata dalam nama Yesus setiap lutut akan bertelut semua lidah akan mengaku saya mau kasih tau Bapak Ibu yang berlutut itu ada dua ada orang yang berlutut nanti dia berlutut karena memang dia sudah putuskan cinta Yesus dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia akan berlutut dengan penuh cinta kekaguman pujian penyembahan tapi ada waktu itu lutut-lutut yang bertelut karena terpaksa Yesus datang mereka kaget ya ampun ini yang ternyata kita maki-maki orang Kristen kita hina-hina mereka hina Tuhan mereka ternyata Tuhan mereka memang benar-benar Tuhan mau gak mau berlutut tapi kemudian masuk neraka dengar itu berlutut terpaksa itu setelah berlutut kiri kambing-kambing makanya Anda makanya kalau doa-doa pagi itu datang berlutut di gereja ini atau di mana tempat ibadah di gedung yud sana belajar menyembah Allah belajar berlutut dari bumi ini amin kekasih Allah semua lutut akan bertelut entah rela entah terpaksa tidak ada yang melawan berani yang tidak ada yang tidak berlutut malaikat bilang saya injak kau ya kamu berlutut atau saya bikin kamu jadi rujak kinyu kunyir cingur tadi saya makan rujak cingur itu yang Tuhan yang tahu pelajaran pertama pengalaman seumur-umur makan itu rujak haleluya ada ketimun tapi ada juga itu mulut sapi ke dalam tangannya aku serahkan semua tapi enak loh baru-baru pertama cabenya saya pakai dua tadi ya haleluya kekasih-kekasih Tuhan iman kita tidak boleh goncang amin iman kita harus terus bertumbuh dan iman bertumbuh dari apa dengar firman Allah oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan teruslah siap sedia menjadi pelayan-pelayan injil yang luar biasa amin itu dari pihak kita dari pihak Tuhan dan yang terakhir Tuhan janji di ayat 20 itu sama-sama baca Matius 28 ayat 20 1 2 3 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman kalau Tuhan menyertai kita itu sama dengan Tuhan di pihak kita dia akan melengkapi kita dengan kuasanya dengan kekuatannya dan kita lebih dari pemenang beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus mari kita berdiri bersama-sama jemaat yang dikasih itu selamat menikmati selamat menikmati